Terima kasih telah menonton 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 guys terakhir dulu yuk alhamdulillah deh dapet berapa kak? oh iya ini deh saya dapet dulu ya deh alhamdulillah deh ini dapet 20 ribu deh bisa buat makan nih deh cukup pak cukup meskipun hanya nasi ramas deh kita dapet satu bungkus doang dapet dua paling cuma gak ada lausnya paling dapet lempe goreng segini doang iya deh nih kak, 20 ribu ini cuma buat di minuman tau gak kak? iya deh itu dulu sekarang kita mah udah beda kita udah gak kaya dulu lagi pasti gara-gara pak-papak yang dulu itu iya sih deh bener kita udah dulu kalau gak kaya gitu ya pasti kita masih kaya dulu lebih sukses malah udah deh kita terima aja ya gak apa-apa lah makan pakai tambel goreng yang penting kita makan abis itu kita mau kemana kak? kita cari makan lagi ke warteg mana ada warteg yang segini wah, segini doang kak ya intinya kita cari makan deh gak tau nanti dapetnya apa yang penting kita cari makan dulu ya dek yuk-yuk selamat menikmati selamat menikmati udah siang udah siang dek dek bangun dek udah siang dek tuh udah siang dek bangun udah siang? ayo bangun ayo bangun ayo bangun dek jangan tidur lagi ayo bangun dek ayo bangun dek ayo bangun dek kak, itu sih ya bapak mana? yang bapak yang ketabrak gitu loh kak eh iya dek bener itu ya dek iya kak yang rupa nasib kita jadi kayak gini iya yang oh iya yang hampir ketabrak sama kita kan dek nanti kalau udah deket kita samberin aja labrak dia lagi yuk oke kak ayo dek berani eh pak bapak iya mbak ada yang bisa saya bantu mbak pak sini pak ada apa ya mbak sini sini kenapa mbak eh bapak kan yang waktu itu di tengah jalan yang hampir saya tabrak ini gara-gara bapak saya dipecat tau dan sekarang saya sama adik saya jadi kayak gini udah gak punya papa iya tuh ini semua karena bapak gara-gara bapak coba aja bapak gak di tengah jalan pasti gak kayak gini waktu tuh ada meeting besar pak saya gak tau mbak bapak tanggung jawab dong pak harus ganti rugi gimana mbak ya pokoknya bapak harus ganti rugi gara-gara bapak saya kehilangan semuanya materi saya juga udah gak ada pokoknya bapak harus ganti rugi deh tanggung jawab bapak harus tanggung jawab memberikan kami uang rumah dan fasilitas kami yang dulu saya juga orang miskin mbak gak mungkin saya ganti semua itu mbak itu kan sama bapak harus tanggung jawab dong pak ya kan gak nah terus banyak tinggalnya dimana sekarang tuh disitu tidur kita tiap malem kita tidur sini tiap hari kita datangin reman harga diri kami hampir hilang tau gak sih pak yaudah mbak maafin saya mbak kalau gitu mbaknya ikut saya aja mbak tidur di rumah saya walaupun rumah saya gubur sederhana tapi kan masih layak buat tidur mbak gimana kak gimana ya dek yaudah ya kita ikut aja ya bagian kan niatnya baik mau tanggung jawab daripada kita tidur disitu yaudah ya kak lebih baik juga kan yaudah pak saya mau sama adik saya yaudah pak yaudah pak selamat menikmati rumahnya mana sih pak jauh banget deh itu bener lagi coba nyampe kode capek tau enak pak mba lewat sini mba jalannya susah amat sih asmat ya timba mana nih timba sini mba langsung mba silahkan duduk mba mau minum apa mba kita gak butuh minum kita butuhnya makan makan yaudah mba kebelakang aja mba ambilin dong ih jelek banget rumahnya kak yakin mau tinggal disini ya kak gimana lagi deh adanya daripada kita tidur di jalan yang tadi ini jelek banget kak diluar ekspetasi wey tapi yaudahlah ya terima aja wah ramah banget ini mba eh kok satu doang satu piring sebenarnya ini buat makan saya nanti sore mba tapi karena mbanya laparan itu buat baca kok ini gak ada lauknya sih iya mba maaf mba gak ada lauknya enas gini lagi ya deh kok makan gak kak makan aja lah deh eh kak kenapa deh ini cuma nasi kok enak banget ya kak enak gimana itu kan cuma nasi aja gak tau kak kayaknya asli desa deh coba ini kak coba enak kan juga rasanya ya iya mba karena itu saya nanamnya pakai pupuk alami bukan pakai pupuk kimia mba mba kalau mbanya mau mandi di belakang tapi adanya disini baju baju saya semua mba baju laki-laki oh yaudah gak apa pak yaudah mas gak apa-apa udah mba saya ambilin baju dulu yuk kak mandi yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mba 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 isma mba saya mau pergi ke sawah dulu mba pergi ke sawah iya mba sekarang iya pak udah ya mba saya tinggal dulu mba iya hati-hati iya udah bangun dek bantuin bapak yuk kemana kesawah ayo bantuin balsam di rumah tidur ayo burun bangun ayo ikut ke sawah iya 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 papa pak ikut burun adek ada apa mba ikut pak itu mana nantar kalau mba nya kotor gimana ikut ke sawah gak apa-apa pak kotor lho mba di sawah gak apa-apa pak gak apa-apa deh adek kan tadi adek udah mau itu pintunya tuh dek beneran mau kesalah beneran ayo pak ayo mba kotor kak gak apa-apa adek dek dek gantian nih dek gak mau kak udah dek Buruan gantian kakak capek Harus banget kan, mau ah Ini gantian, Buruan Harus mau Ini gimana lagi Hati-hati ya, dek Udah, capek Udah ya lanjut lagi, buruan Yang bener, dek Udah mbak, udah sore mbak Pulang mbak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Hati-hati dek Tiba-tiba kepalaku pusing Loh pak Pak Bapak, pak Pak, bangun pak Pak, bangun pak Pak, pak Bapak bangun pak Pak Gimana dik Bantu pak Bapak Bangun pak Bangun pak Bangun pak Bangun pak Bangun pak Dik, dik Ambilin makan dikubah bapak Bapak gimana Makan dulu ya pak Ya mbak Bisa duduk Enggak pak Ada di pak Pelan-pelan pak Bapak 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 Bapak, bapak Bapak Bapak, bapak Bapak, bapak Ya udah, saya siapin nanti ya pak Ayo Hai ini Pak makan Pak iya Pak tembak kayaknya penyakit saya udah kamu parah ini mbak Terus gimana Pak tembak ini saya hidup ini mbak nanti mbak hubungin adek saya mbak tapi pas saya kan nggak ada handphone itu di kolong meja ada handphone mbak siapa tahu mbak bisa kerja di sana Oh iya Pak tapi bapak jangan mikir yang macam-macam deh Pak dan saya ada satu pesan buat bayi sama sama adenya Iya gimana Pak nanti kalau baru udah sukses jangan sombong lagi dulu iya Pak Bapak udah Pak Bapak pasti bisa saat nanti lagi kok Mbak Pak 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 Bapak Pak Pak Bapak deh gimana deh coba deh Hai selesai ngebok-ngebok kenapa Kak Pak Pak Bapak semoga tenang disana ya Pak Bapak orang yang baik eh adeknya oh gimana tadi ya ini kolong kolong meja ini deh coba coba deh coba deh coba deh halo halo ya benar ini dengan adiknya Bapak Sarmin ya benar ini siapa ya ini saya Isma Pak jadi hari ini ada kabar tentang kakaknya Bapak dan ini baru aja kakaknya Bapak meninggal Pak serius Iya Pak ini baru aja Bapak saya mohon banget pulang ya Pak Oh bisa sih Mbak cuma saya lagi di luar kota Pak Pali saya sampainya besok iya iya udah Pak yang penting Bapak pulang ke rumah ya Pak terus mau dimakamkan kapan ini tergantung sama Bapak kalau Bapak minta ditunggu ya kami nunggu kalau Bapak pengen ini sekarang langsung dimakamkan ya saya langsung makamkan Pak lebih baik sekarang aja nggak kalau Bapak Oh iya baik Pak nanti akan saya urus semuanya Pak siap Oke Pak ditunggu ya Pak Hai gimana Kak udah deh udah dihubungin dan ini kan berhubung adiknya yang di luar kota jadi ini kita ngurus pemakamannya dan besok adiknya baru sampai sini udah 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 ya udah misi siapa ya dek ya Mbak Isma loh Pak bos ini bagus deh aku kalian bisa di sini sih loh Bapak mungkin di sini Pak saya akan ke rumah kakak saya kakak Bapak Iya ini rumah kakak saya Sarmin Iya Pak bener terus kakak saya gimana sudah dimakamkan belum sudah sudah beres semuanya Alhamdulillah Iya Pak terus tolong ceritain gimana kalian bisa ada di sini Iya Pak jadi gini deh utuh Deh Aduh dek Aduh dek eh ikan nanggie? kaya ngintik ayah murul, serius? kaya nggak. berapa? ini segala nggak nggak? enggak buah kita coba ambil cepat ayo dek Eh Mas, ngapain sih di pinggir jalan? Maaf Mbak, pake saya sakit Mbak ini Mbak, terluka Mbak Tiap hari kita datangin reman, harga diri kami hampir hilang Tau gak sih Mbak? Yaudah Mbak, maafin saya Mbak Kalau gitu Mbaknya ikut saya aja Mbak Tidur di rumah saya, walaupun rumah saya kubur sederhana Tapi kan masih layak buat tidur Mbak Gimana Kak? Gimana ya Dek? Yaudah ya, kita ikut aja ya Lagian kan niatnya baik, mau tanggung jawab Daripada kita tidur di situ Yaudah ya Kak, lebih baik juga kan Yaudah Pak Saya mau sama adek saya Oh, jadi begitu Iya Pak, kayak gitu Gini aja Mbak Isma Gimana kalau Mbak Isma itu kerja lagi sama saya Sama Mbak Fio juga Beneran Pak? Haa, serius Tapi kita ada satu syarat Apa Pak? Kalian harus disiplin Gak boleh kayak yang kemarin-kemarin Ini, ini, ini beneran Pak? Iya, beneran Iya, serius Alhamdulillah Dek Masih ya Pak Tapi kalau saya lihat Kalian cocok juga pakai baju ini Kenapa Pak? Kelihatan pantes Pantes, pantes gimana Pak orangnya gini? Pantes jadi orang desa Iya, itu Bapak Daripada pakai baju bodis-bodis anak kota Iya, elah Bapak, mah Bisa aja Iya, jadi malu deh Pak Eh, iya Pak Bapak kok bisa sukses banget kayak gini Kakak Bapak Enggak ya Malah bertani Oh, jadi gini Mbak Sebenarnya Kakak saya itu Sudah saya ajak untuk berbisnis bareng saya Tetapi dia menolak Dia itu lebih juga bertani Daripada Ikut bisnis Jadi yaudahlah Kita Enggak memaksakan Begitu Mbak Oh, iya Kakaknya Bapak Sederhana banget Baik banget orangnya Iya Jadi sekarang lebih baik Mbak Isma kemas-kemasin Barang Mbak Isma Kita balik lagi ke kota Terus biar nanti rumah ini Kita Robohkan dan kita Wakafkan Untuk jadikan musholah Biar kakak saya itu Lebih tenang di sana Iya Pak Oke Pak Ayo deh Ayo Pak Ayo Pak Oh, udah Udah Pak Ayo 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 Terima kasih.